Intro Shalom teman-teman yuk GKI Kanan Serius sekali kalau hari ini hari Senin Kita bisa langsung kembali Kita mau saat teduh bareng yuk Nah teman-teman hari ini kita akan Mempelajari dari hakim-hakim Pasal yang ke-12 setelah kita kemarin Selama 1 minggu setengah Kita mempelajari tentang buah-buah roh Kita sekarang akan mempelajari Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari hakim-hakim Hari ini kita akan Sama-sama membahas kisah mengenai Yefta dan Efraim Dari hakim-hakim pasal 12 set yang pertama Hingga set yang ketujuh jika sudah mendapatkan Koko akan membacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Dikerahkanlah orang Efraim Lalu mereka bergerak ke Zafon Dan mereka berkata Kepada Yefta mengapa engkau bergerak Untuk memerangi Bani Amon Dengan tidak memanggil kami Untuk maju bersama-sama dengan engkau Sebab itu Kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu Tetapi jawab Yefta kepada mereka Aku dan rakyatku Telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon Lalu aku memanggil kamu Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku Dari tangan mereka Ketika aku lihat bahwa Tidak ada yang datang Menyelamatkan aku Maka aku mempertaruhkan nyawaku Dan aku pergi melawan Bani Amon itu Dan Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tanganku Mengapa Pada hari ini Kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead Lalu mereka berperang melawan suku Efraim Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu Sebab orang-orang itu mengatakan Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim Dan suku Manasye Untuk menghadapi suku Efraim itu Maka orang Gilead Menduduki tempat penyeberangan sungai Yordan Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata Biarlah aku menyeberang Maka Orang Gilead Berkata kepadanya Orang Efraim ke engkau Dan jika ia menjawab Bukan Maka mereka berkata kepadanya Coba katakan dahulu Shibolet Jika ia berkata Shibolet Jadi Tidak dapat mengucapkannya dengan tepat Maka mereka menangkap dia Dan menyembelihnya dekat Tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu Pada waktu itu tewaslah Suku Efraim 42.000 orang Yevta memerintah sebagai hakim Atas orang Israel 6 tahun lamanya Kemudian matilah Yevta orang Gilead itu Lalu dikeburkan di sebuah kota Di daerah Gilead Nah teman-teman dari perikop yang kita baru baca Ternyata Apa yang menjadi akhir Dari masa Pelayanan Yevta Sebagai seorang hakim Bukanlah satu catatan yang bagus Kenapa? Karena di akhir Dari masa pemerintahan Yevta Disitu dicatat bagaimana Orang-orang dari Suku Efraim mati Sebanyak 42 orang Teman-teman ini bukanlah jumlah yang sedikit Ini adalah jumlah yang sangat banyak Pada saat itu Nah teman-teman bisa jadi Kita juga bertindak Seperti Yevta Yang ada kesalahan di hadapan kita Tetapi kita malah Ikut terlibat di dalam konflik itu Sebaliknya kita bukan menjadi orang yang Berusaha meleraikan Dan berusaha meredam Dari masalah itu Nah teman-teman sesungguhnya Tuhan menginginkan kita Menjadi Peredam-peredam masalah Peredam-peredam konflik Di tempat dimana Tuhan Menempatkan engkau dan saya Teman-teman Sesungguhnya Tindakan kecil kita Atau mungkin ketika kita speak up Sesungguhnya Itu bisa menjadi alat Yang Di satu sisi Kalau kita tidak dengan hikmat Kita bisa semakin Memperuncing masalah Atau di sisi yang lain Kita dapat menjadi sebuah peredam Dari masalah Nah teman-teman mari kita belajar Dari kegagalan Yefta Sehingga Suku Efraim harus terbunuh Sebanyak 42 ribu orang Mari kita belajar Untuk Tidak menjadi Peruncing masalah Tetapi sebaliknya Kita dapat menjadi Peredam-peredam masalah Yang Tuhan tempatkan Di lingkungan kita berada Tuhan Yesus memberkati Setiap kita Amin Hai Yud Itu aja satu di kita hari ini Yang dibuatkan oleh Ko Ivan Hari ini Kita sama-sama belajar Betapa pentingnya Menjadi peredam Di suatu masalah Dengan hikmat Yang Tuhan memberikan Kita harus menjadi Pembawa damai Bagi orang sekilir Kita Ingat ya Pembawa damai Bukan nambah keributan Teman-teman Nah untuk itu Kita minta bantuan Tuhan Minta hikmat dari Tuhan Supaya kita bisa Menjadi pembawa damai Bagi orang sekilir Kini Yuk Kita menutup satu duni Dengan bersatu dalam doa Mari teman-teman Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Bertata dalam kewajian surga Tuhan terima kasih Tuhan hari ini Keboleh bukan kami Bersatu Terima kasih Berkatmu Yang disampaikan oleh Kau hikmat tadi Ingatkan kami terus Ya Tuhan Untuk menjadi Pembawa damai Dimanapun kami Ditempatkan Menjadi Pembawa ketenangan Supaya kami bisa Menjadi saluran Berkatmu juga Ya Tuhan Bimbing ke aktivitas Kami selanjutnya Supaya dapat Berkenan di hadapanku saja Dalam namamu Kami berdoa Dan berdoa Amin Nah teman-teman Itu aja Satu di kita hari ini Jangan lupa Besok akan ada Satu lagi Nah teman-teman Ada yang spesial Ini Jangan lupa ya Nanti hari Sabtu Kita ada puasa Yuk Kita lihat dulu Di serpasa kita Kali ini Yuk Pernah gak sih Kalian lagi mau pergi Ke suatu tujuan Eh Ke jebak macet Lalu Apa yang kalian lakukan Hmm Mau belok kanan Makin macet Mau belok kiri Jalannya buntu Terus Kalian ngapain Pasti Kalian nyari jalan Di maps kan Buat cari jalan Yang paling lancar Tapi Pernah gak sih Kalian terapin hal ini Saat kalian Mau nuntuin Tujuan hidup kalian Yuk kita cari tahu Tujuan hidup kita Di Google Hmm Kira-kira apa ya Kalau kalian Tujuan hidupnya apa nih Kuliah Atau kerja Kuliah Hmm Kayaknya kita tanya Tuhan dulu Lebih enak Yuk kita tanya Hmm Tuhan nyuruh aku Kerja Ah Kuliah aja deh Ada Universitas Astri Empat belok kan Kristen Pejagalan Sembilan belok kan Uniloka Dua belok kan Ah Tanya Tuhan aja deh Daripada salah kan Hmm Tuhan Ngapak banget balesnya Ah Pilih Uniloka aja Cuma dua belok Kira-kira Gimana ya Tujuan hidupku Hah Apa nih 6 tahun kuliah 2,5 tahun kos bahasa Lama banget Tuhan apaan sih Hah Apaan nih Jadi Masih maukah kita Melalui kesalahan yang sama Maukah kita Mengikuti Semua jawaban Tuhan yang kuning Maukah kita Bersambar dengan Semua Waktunya Tuhan Nah teman-teman Itu aja Saat terdiri kita hari ini Jangan lupa teman-teman Kita juga ada podcast Episode terbaru Jangan lupa Di cek di Spotify kita Di Kalau kalian punya pertanyaan Atau pergumulan Bisa juga yuk Curhat atau DM Ke Instagram kami Di At Yuki Kanan Ever bless ya teman-teman Tuhan Yesus memberkati Bye Puasa itu ngapain sih Emangnya Puasa masih Relevan ya Dengan zaman sekarang Puasa itu Merenahkan diri Dan Tuhan Supaya kamu memberikan Space hati kamu Buat Tuhan Masih relevan Pasti Karena kamu masih Perlu Tuhan